Kalian nampak nggak nih frozen ini daun-daunnya di pinggir-pinggirnya tuh ada esnya, es namanya frost ya. Hi guys, welcome back to channelnya Kak Saz dan selamat datang, welcome to yang untuk kalian yang baru join di channel Kak Saz. Kali ini Kak Saz mau mengucapkan selamat berpensiun untuk Ibu Oce, Ibu Oce biasanya setia menongkrong di channelnya Kak Saz dan beliau ada pertanyaan untuk Kak Saz dan saya mau jawab untuk Ibu Oce. Sebenarnya ini sudah dari bulan Oktober lalu, maaf ya Ibu Oce saya terlambat menjawabnya dan sekali lagi saya mau mengucapkan selamat berpensiun. Ibu sudah mengabdikan diri Ibu untuk mengajar sebagai seorang guru pekerjaan yang sangat-sangat mulia dan terima kasih untuk pengabdian Ibu untuk negara dan bangsa dan untuk generasi-generasi yang akan datang yang Ibu pernah ajar. Oke, saya mau bacakan pertanyaan Ibu Oce, mudah-mudahan saya bilangnya benar ya Ibu Oce, Oce Landa, Ibu Oce Landa. Beliau komennya begini, Salam sehat desas, selama saya bekerja selalu ada sesuatu yang hendak capek, tetapi setelah tercapai perasaan saya bukannya puas, tetapi hati dan jiwa saya kosong. Sehingga saya memacu semangat saya untuk mencapai yang lainnya. Bulan Oktober ini saya pensiun, jiwa dan hati saya terasa kosong. Bisakah saya meminta saran atau nasihat dari desa? Terima kasih Ibu Oce sudah menanyakan dan berkomen di video saya. Saya mau memberikan sedikit apa pendapat saya, mungkin ini bisa berguna untuk Ibu ya. Kalau kita biasanya di masa-masa transisi seperti ini ya, Ibu dari bekerja dan sekarang pensiun, itu sesuatu transisi dalam kehidupan seseorang. Itu memerlukan waktu untuk penyesuaian. Jadi Ibu harus apa ya, gentle dengan diri sendiri. Maksudnya ini masa penyesuaian is oke kalau sesuatu terasa tidak enak. Dan di masa penyesuaian ini, Ibu Oce bisa mencari hobi atau sesuatu yang Ibu suka. Seperti berkebun mungkin, bertanak atau mencari hal-hal yang lain yang Ibu suka. Yang memberikan Ibu itu kepuasan atau purpose atau meaning. Apa saja yang Ibu suka kerjakan untuk diri Ibu yang memberikan Ibu sesuatu kepuasan yang dalam ya. Ini biasanya ya, kepuasan itu biasanya terjadi saat kita bisa membantu orang lain atau kita fokus externally ya. Kalau di saat kita fokus internally, terlalu internal fokus itu kadang-kadang lebih susah di saat masa transisi. Nanti kalau sudah transisinya sudah lumayan settle gitu, kita lebih bisa melihat ke dalam. Untuk saat ini, santai-santai aja cari hobi yang lain. Mungkin yang Ibu pernah mau buat, tetapi waktu itu sibuk, sekarang sudah ada waktu. Nah ini waktu sekarang untuk mengisi waktu luang Ibu. Untuk hal-hal yang membuat Ibu merasa kosong, mungkin di dalam batin Ibu, Ibu merasa tidak pernah puas ya. Meskipun sudah berhasil atau meskipun sudah berbuat sesuatu yang tercapai. Mungkin di situ Ibu harus berbicara dengan diri sendiri dalam hati kecil, apakah yang sebenarnya saya buat itu? Apakah itu untuk diri sendiri, untuk orang lain? Apakah hal itu memberikan saya kepuasan secara batin, secara spiritual juga? Karena kita sebagai manusia secara spiritual, kita mau berbuat sesuatu yang memberikan kita kepuasan batin ya. Seperti membantu orang lain, atau seperti memberikan sesuatu yang baik kepada orang lain secara tidak material. Secara material pun bagus, kadang-kadang gesture yang baik gitu. Nah, di saat kita mengejar sesuatu, mungkin ini untuk orang lain yang mengejar hal-hal materialistik, itu kadang-kadang tidak akan memberikan kepuasan yang terlalu panjang atau terlalu lama. Karena kepuasan itu hanya momentarily. Cuma sebentar saja. Nah sudah puas, sudah happy, nah dia sudah hilang lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!